Salam Media Sriwijaya Pemkap Musi Banyuasin melalui Dinas Kominfo terus menyambung niat melakukan koordinasi kepada seluruh provider yang ada di Sumetra Selatan. Roadshow Kadis Kominfo Musi Banyuasin Herian di Sinulingga, up ditempuh untuk memupus zona tanpa sinyal atau blank spot. Bersama tim teknis, Sinulingga menjejaki kerja sama untuk percepatan penyelesaian blank spot di Musi Banyuasin. Saat ini, beber Sinulingga masih ada 81 titik blank spot. Di area ini belum ada akses jaringan internet. Jumat 16 September 2022, ini tim Dinkominfo Muba berkoordinasi ke kantor PT XL Aksiata Palembang yang langsung disambut perwakilan dari pihak XL yakni Hendra Salman, Tritori Sales Manager Mikro Cluster Banyuasin dan Musi Banyuasin, dan Mulyadi, Manager Operation Sumsel Bengkulu, dan tim jaringan PT Aksiata di Jalan Angkatan 45 Kota Palembang. Pada kesempatan ini, Kadis Kominfo Muba Herian di Sinulingga memaparkan zona blank spot jaringan internet di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dia memaparkan sebaran di 15 kecamatan dari 240 desa dan kelurahan. Di Musi Banyuasin saat ini masih ada 81 titik blank spot. Saya serahkan data lengkap dengan koordinat serta jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah blank spot terang Sinulingga. Sinulingga meyakinkan bahwa data wilayah blank spot ini dapat menjadikan acuan atau target pembangunan site plan pembangunan jaringan 4G oleh pihak provider termasuk PT XL Aksiata Palembang. Dirinya mempersilahkan model program yang mau dibuat apakah berupa pembangunan jaringan 3T dan non-3T atau program CSRPT XL Aksiata. Secara prinsip, tambah dia programnya untuk mempercepat penyelesaian blank spot di Musi Banyuasin dan kami ucapkan terima kasih atas pembangunan 10 site pembangunan jaringan 4G untuk tahun 2022. 5 site melalui program non-3T dan 5 site melalui program tahunan PT XL Aksiata wilayah Sumsel khususnya Musi Banyuasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.